Pada adalah singkatan dari perspektif Vinyi Aviationi Kompleks Delnei Aviatsi, yang dalam bahasa Rusia berarti Kompleks Penerbangan Jauh Aviasi Perspektif. Ini adalah program pengembangan pesawat tempur pengembom strategis baru yang diumumkan oleh Rusia. Beberapa informasi umum tentang program Pada. Tujuan utama Pada adalah mengembangkan pesawat pengembom strategis generasi baru yang akan menggantikan pesawat pengembom TU-95BR dan TU-160 Blackjack dalam Angkatan Udara Rusia. Pesawat ini dirancang untuk membawa senjata nuklir dan konvensional serta memiliki kemampuan untuk menghadapi ancaman pertahanan udara modern. Pada diharapkan memiliki kemampuan untuk membawa berbagai jenis senjata, termasuk rudal jelajah nuklir dan konvensional. Pesawat ini juga diharapkan memiliki kemampuan supersonik atau bahkan hipersonik untuk mencapai target dengan cepat. Pada diharapkan memanfaatkan teknologi modern dalam hal propulsi, komunikasi, perisai radar, dan kemampuan serangan elektronik untuk menghindari ancaman pertahanan udara musuh. Meskipun program Pada sudah diumumkan, detail lebih lanjut tentang pesawat ini masih dalam pengembangan. Pengembangan pesawat pengembom strategis baru seperti Pada adalah bagian dari upaya untuk memperbarui kemampuan pertahanan nuklir Rusia dan memastikan kedaulatan negara tersebut dalam hal kekuatan nuklir. Pada adalah salah satu proyek pertahanan penting Rusia dan merupakan bagian dari upaya untuk menjaga dan memodernisasi kekuatan militer strategis Rusia. B-2 Spirit, juga dikenal sebagai Stealth Bomber, adalah pesawat pengembom strategis yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa informasi tentang B-2 Spirit. B-2 Spirit adalah pesawat pengembom Stealth generasi keempat yang dikembangkan oleh Northrop Brumann. Pesawat ini pertama kali terbang pada tahun 1989 dan diperkenalkan ke Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1997. B-2 Spirit memiliki panjang sekitar 21 meter dan sayap yang lebar mencapai lebih dari 52 meter. Pesawat ini memiliki berat deklasemen yang signifikan dan dirancang untuk mengangkut senjata nuklir serta konvensional. B-2 Spirit dikenal karena teknologi Stealth-nya yang canggih, yang membuatnya sulit terdeteksi oleh radar musuh. Desainnya yang khas, termasuk sayap bersudut tumpul dan peralatan permukaan khusus, mengurangi jejak radar dan membuatnya efektif dalam misi serangan mendalam. B-2 Spirit dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom nuklir B-61 dan B-83, serta berbagai jenis bom konvensional. Ini memberikan fleksibilitas dalam menjalankan berbagai tugas misi. Pesawat B-2 Spirit digunakan untuk misi pengeboman strategis jarak jauh dan memiliki kemampuan untuk memasuki wilayah musuh tanpa terdeteksi. Pesawat ini merupakan aset kunci dalam kemampuan pertahanan nuklir Amerika Serikat. Pesawat B-2 Spirit dikelola oleh Komando Strategis Amerika Serikat dan berbasis di Pangkalan Angkatan Udara Waitemann di Missouri. Mereka juga dapat dioperasikan dari berbagai pangkalan Amerika Serikat dan seluruh dunia. B-2 Spirit adalah salah satu pesawat pengebom strategis paling canggih dan ikonik yang dimiliki oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini memiliki peran penting dalam kemampuan pertahanan nuklir AS serta kemampuan proyeksi kekuatan global. Pesawat ini memiliki peran penting dalam kemampuan pertahanan nuklir Amerika Serikat. Pesawat ini memiliki peran penting dalam kemampuan pertahanan. Pesawat ini memiliki peran penting dalam kemampuan pertahanan.